Jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona di Kalimantan Selatan mencapai angka tertinggi dari hari sebelumnya, setelah ada penambahan sebanyak 116 kasus baru, sehingga total warga yang terinfeksi virus corona menjadi sebanyak 819 kasus. Jumlah pasien terkonfirmasi positif virus corona di Kalimantan Selatan mencapai angka tertinggi dari hari sebelumnya, setelah ada penambahan sebanyak 116 kasus baru, sehingga total warga yang terinfeksi virus corona menjadi 819 kasus, diantaranya 666 dirawat di beberapa rumah sakit maupun isolasi mandiri atau karantina khusus. 81 berhasil sembuh, wan seorang pasien positif yang meninggal hingga berjumlah 72 orang. Juru bicara tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kalimantan Selatan, Muhammad Muslim Wayah Jumpa Media Kamarian Kamis 28 Mei 2020 menyatakan, penambahan 116 kasus baru ini berasal dari 14 kasus yang sebelumnya berstatus PDP di beberapa rumah sakit, wan 102 hasil tracking tim medis di Banjarmasin. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan ini pun menegaskan, pasien dalam pengawasan atau PDP naik dari hari sebelumnya, dan berjumlah 155 menjadi 171 kasus. Bahkan ada PDP yang terkonfirmasi positif virus corona, wan ada 8 penambahan PDP baru. Sementara orang dalam pemantauan atau ODP di Kalimantan Selatan naik menjadi 916 setelah dari hari sebelumnya berjumlah 898. Pemataan yang dilakukan oleh gugus tugas, ada beberapa klaster penyebaran COVID-19 di wilayah Kalimantan Selatan ini. Yaitu di antaranya ada paling tidak 6 klaster yang saat ini tercatat. Yaitu yang terbanyak adalah klaster goa, berjumlah saat ini ada 137 kasus atau 53,30 persen. Kemudian dari data yang hari ini, di mana kami sampaikan adalah street tracing di beberapa pasar tradisional di kota Banjarmasin. Di antaranya adalah di pasar Sedimampir, Antasari, Minjai, Pekawuman yang dilakukan waktu itu, baik dilakukan melalui rapid test massal dan dilanjutkan dengan swab. Dan hari ini dilaporkan ada 102 yang terkonfirmasi positif atau 39 kasus. Muhammad Musri menambahkan, Banjarmasin berada di urutan pertama dengan 512 ODP, Kabupaten Banjar 104, Wantanah Bumbu 94 ODP, sisanya dari daerah sekitar 43 ODP.